Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Cara Bilangan binar Negatif Bilangan Binar Negatif Nah, bilangan binar negatif Sebelum kita mempelajari Bilangan binar negatif ini Contohnya, bagusnya kita Saya menjelaskan tentang Latar belakangnya atau pengertian Atau penjelasan tentang bilangan binar negatif ini Bilangan binar negatif ini Yang pertama itu Konsisten Maksud dari konsisten ini Terbagi dua Yaitu format Dan Perhitungan Apa yang dimaksud dengan format? Nah, format disini Menjelaskan Tentang memiliki penanda Positif atau negatif Nah, nanti saya akan jelaskan Misalnya Satu untuk bilangan negatif Kalau no untuk bilangan positif Dan sebaliknya Nanti akan dijelaskan Nah, selanjutnya perhitungan Perhitungan itu Maksudnya adalah Harus sesuai dengan Hasil Yang seharusnya Jadi, misalnya Tidak ada hasilnya 4,5 Dijadikan 5 saja Jadi, tidak Tidak ada yang tidak jelas Seperti itu Jadi, hasilnya jelas Dan Pasti Nah, cara yang paling sering digunakan Di dalam bilangan binar negatif ini Adalah Tus komplement Tus komplement Apa yang maksud dengan Tus komplement Tus komplement ini Adalah Satu komplement Bilangan binar Ditambah satu Satu komplement itu Maksudnya adalah Bilangan Yang Bilangan binar biasa Ditambah satu Misal Satu Nol Nol Satu Ditambah satu Menjadi Satu Nol Nol Satu Nol Satu Nol Karena ditambah satu Jadi dia Menjadi dua Seperti itu Amin Hitam dia bro Sudah Lanjut Jadi Satu komplement itu Adalah Bilangan Biner Ditambah Dengan Satu Nah One Komplement itu Itu Invert Dari Masing-masing Bit Pada suatu Bilangan Jadi Sebelum Kita tambahkan Satu Misal Invert dari Satu Komplement itu Invert dari Bilangan binar Misalnya Invert itu Adalah Lawan Seperti itu Jadi Satu Komplement itu Invert dari Dari Masing-masing Bit Pada Suatu Bilangan Misal Bilangannya Adalah Nol Nol Satu Jadi Invertnya Adalah Ini menjadi Satu Ini menjadi Satu Ini menjadi Satu Ini menjadi Nol Baru nanti Ditambah Dengan Satu Jadi Hasilnya Adalah Satu 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 Kalau Kurang Mengerti Tonton Video ini Sampai Habis Dah Lanjut Astagfirullah Nia Bermanen Ternyata Ternyata Nah Karena Spidolnya Tadi Permanen Jadi Maklumi Saja Hitam Seperti ini Dah Lanjut Misal Konversikanlah Soal Konversikanlah Bilangan Tiga Menjadi Empat bit Nah Jadi Satu Komplementnya Once Komplementnya Adalah Tiga Sama Dengan Yang Biasa Nol Nol Satu Satu Ini yang Biasa Nah Kalau Once Komplementnya Adalah Ini Menjadi Satu Ini Menjadi Satu Ini Menjadi Nol Ini Menjadi Nol Setelah Itu Kita Buat Tus Komplement Tus Komplement Atau Dua Komplementnya Dari Tiga Adalah Kita Ambil Dari Satu Satu Nol Nol Ditambah Dengan Satu Jadi 1100 Itu Ditambah Dengan Satu Menjadi 1101 Nah Karena Ditambah Satu Jadi 1101 Nah Setelah Ini Baru Di 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 Aplikasikan Nah Jadi Jadi Min Tiga Desimal Atau Min Tiga Bilangan Binernya Adalah Satu Nol Eh Satu Satu Nol Satu Untuk Yang Empat Bit Kalau Yang Untuk Lima Bit Satu Satu Nol Satu Ditambah Satunya Disini Jadi Lima Bit Kalau Enam Bit Berarti 1111 01 Nah Ini Yang Enam Bit Sudah Mengerti Nah Kalau Masih Belum Mengerti Saya Akan Menjelaskan What Halo Baik Maafkan Kalau Papannya Agak Kotor Nah Jadi Sebelum Kita Membuat Contoh Soal Baiknya Kita Buat Empat Bit Bilangan Komplement Dari Satu Sampai Tujuh Jadi Empat Bit Bilangan Biner Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Kan Bilangan Biner Itu Dari Satu Dua Empat Lapan Enam Tiga Dua Nah Coba Kita Buat Duhulu Yang Bilangan Biner Biasa Yang Satu Ini Satu Berarti 0 0 0 1 Kalau 2 Berarti 0 0 1 0 Kalau 3 Berarti 0 0 1 1 Kalau 4 Berarti 0 1 0 0 Kalau Berarti 0 1 0 1 Kalau 6 Berarti 0 1 1 0 Kalau 7 Berarti 0 1 1 1 Nah Lalu Saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat min 1 yang negatif Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Dan Min 7 Min 8 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 Min 1 Min 1 itu Min 1 itu Kita balikkan dulu yang Bilangan binar Res biasa Dari Yang 0 0 0 1 Menjadi Kita invertkan dulu Jadi 1 1 1 0 Ditambah dengan 1 Dah Ditambah dengan 1 Berarti 1 1 1 1 Karena dia ditambah dengan 1 Dah Yang selanjutnya Ini adalah 1 1 0 1 Kita invertkan dulu Invert Menjadi Ditambah 1 Menjadi 1 1 1 0 Dah Yang kedua Begitu pula 1 1 0 0 0 Eh Yang 4 Berarti 1 0 1 1 Yang kelima Berarti 1 0 1 0 Yang 6 Berarti 1 0 1 Yang 7 Berarti 1 0 0 0 0 Yang ke 8 Adalah 1 0 0 0 Nanti Kalian akan tahu Jadi Ditambah dengan 1 Jadi 1 1 0 1 Ditambah 1 Berarti 1 1 0 1 Yang keempat Ditambah 1 Berarti 1 1 0 0 Yang kelima Berarti Ditambah 1 Menjadi Eh Ditambah 1 Berarti 1 0 1 1 Yang keenam Ditambah 1 Berarti 1 0 1 0 Yang 7 Ditambah 1 Berarti 1 0 0 1 8 Kalau 7 Berarti Eh I'm sorry 0 1 1 1 Menjadi Ini Dan Kalau 8 Ditambah 1 Berarti 1 1 2 4 8 Berarti 1 0 Oh I'm sorry 8 Ini 1 2 4 8 Berarti 1 1 0 Ditambah 1 Berarti Oh Ini Tidak Termasuk Nah Jadi Ini Adalah Bilangan Negatif Dari Tus Komplement Nah Jadi Signet Bit Bilangan Yang Jadi Yang menandakan Bilangan Positif Itu Dari Bilangan Binar Positif Itu Dapat Dilihat Disini Hanya Ada 1 1 1 1 1 1 1 Berarti Ini Menunjukkan Dengan Bilangan Negatif Kalau Awalannya 0 Yang Yang Paling Kiri Atau Bilangan Bit Bertanda Jika Semua Bilangan Pertama Di Sebelah Kiri 0 Berarti Dia Positif Kalau Di Sebelah Kirinya Adalah 1 Berarti Ini Bilangan Negatif Seperti Itu Kita Hapus Dulu Untuk Mencari Contoh Soal Dan Misal Mulai Misal Kita Ingin Mengurangkan 5 Dikurang 3 Jadi 5 Dikurang 3 Adalah 5 Ditambah Min 3 Seperti Itu Jadi 5 Itu Adalah 0 1 0 1 Bilangan Positif Biasa Kalau Min 3 Adalah 1 1 0 1 1 1 0 1 Jadi Ditambahkan Ditambahkan Jadi 1 Ditambah 1 Berarti 0 Sisip 1 1 Ditambah 0 1 1 Ditambah 0 Berarti Turun 1 1 Ditambah 1 0 Sisip 1 1 Ditambah 0 1 1 Ditambah 1 Berarti Itu Nah Hasil Yang kita Baca Hanya 4 Bit Saja Jadi Hasilnya Adalah 0 0 1 0 Jadi 1 2 Berarti 2 5 Ditambah Min 3 Atau 5 Dikurang 3 Adalah 2 Dan Lanjut Ke Soal Berikutnya Misal Soalnya Adalah 6 Dikurang 5 Jadi 6 Bilangan Binarnya Adalah 0 1 1 0 Kan 1 2 4 Berarti 2 tambah 4 6 Dan Min 5 Min 5 Dilihat Dari Sini Berarti 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Dah Ditambah Kan 0 Ditambah 1 1 1 1 0 Disip 1 1 Tambah 1 0 Disip 1 Jadi 0 Tambah 0 0 1 1 Ditambah 0 1 1 Tambah 1 0 Dah Ditambahkan Lagi Eh Ditambahkan Dan Kita Ambil 4 Bit Saja Jadi Ini adalah 1 2 4 8 1 Dah Hasilnya adalah 1 5 Dikurang Min 5 Adalah 1 Dah Contoh soal Selanjutnya 1 1 Dikurang 3 Nah 1 Dikurang 3 Berarti 1 Sama Dengan 0 0 0 1 Dan Min 3 Adalah Lihat disini 1 1 0 1 1 1 0 1 Ditambah Berarti 1 Ditambah Min 3 1 Tambah 1 Berarti 0 1 1 Turun 1 Sudah Ini Turun Turun Sudah Kita Ambil 4 Bit Nah Disini Kelihatan Kalau 1 1 1 0 Nah Bisa Dilihat Disini Awalnya Adalah 1 Tadi Saya Bilang Kalau Bilangan Paling Kirinya Adalah 1 Berarti Dia Bilangan Negatif Jadi Adalah Bilangan Negatif Jadi Kita Invert Dahulu Jadi Ini Adalah 1 Ini Adalah 1 Eh Ini Adalah 0 Ini Adalah 0 Ini Adalah 0 Dan Ini Adalah 1 Nah Kan Bilangan Terus Komplement Itu Ditambah 1 Jadi Dimana Saya Buat Jadi Karena Kita Saya Hapus Aja Dulu Jadi Kan Tadi 11 10 Nah Disini Tadi Sudah Dibuat Jadi 0 0 0 1 Dah Jadi Kalau Awalnya Adalah Sat Ya Allah Dah Ini Setelah Di Invert Jadi Invert Adalah 0 0 1 Nah Kan Terus Komplement Itu Bilangan Yang Ditambah Dengan 1 Jadi 0 0 0 1 Ditambah 1 Jadi 0 0 1 0 1 Ditambah 1 Berarti 2 Kan Ini Adalah 1 2 4 8 Ini Adalah 2 Berarti Hasilnya Adalah 0 0 1 0 Yeay Pintar Oke Hanya Itu Tentang Bilangan Binar Negatif Kalau Ada Pertanyaan Buat Di Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Subscribe Oke Dadah